Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama kami di channel Android TV Bengkulu Pada kali ini kami akan membahas tentang Cara menanam hidroponik kangkung Yang mudah dan praktis Sebelum kami lanjutkan informasi ini Kami mohon kepada sahabat semuanya Untuk mengklik tombol like Share dan memberikan komentar Serta bagi pendatang baru Kami mohon untuk mendukung channel Android TV Bengkulu Dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya Sahabat Android TV Anda sudah pasti telah mengenal kangkung Tanaman sayur yang satu ini Begitu populer di Indonesia Karena dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan lezat Cara mendapatkannya pun mudah Harganya pun sangat murah Tak heran meskipun sangat ekonomis Namun hingga saat ini Kangkung masih banyak digemari oleh masyarakat Dan tak pernah kekurangan pasar Nah teman-teman semuanya Terkait dengan tanaman kangkung Dan sayur Jenis kangkung ini diminati oleh masyarakat Indonesia Maka berbagai macam teknologi pertanian penanaman kangkung ini Dilakukan oleh para petani atau pecinta tanaman sayur di Indonesia Nah oleh karena itu saat ini saya berada di Kota Bengkulu Kelurahan Sukamerindu Kota Bengkulu Tepatnya di taman hidroponik milik dari Bapak Junaidi Dan saat ini saya sedang melihat bagaimana proses penanaman hidroponik kangkung Nah namun sebelum kita melihat beberapa proses-proses hidroponik lainnya Saya akan memantau atau melihat atau belajar bagaimana cara melakukan penyemayan tanaman kangkung Sebelum ditanam di media hidroponik Nah seperti hal yang kita lihat Bahwa terlebih dahulu Disediakan satu wadah yang bernama nampan Kemudian di dalamnya Sesuai dengan ukuran wadah tersebut Diletakkan spon atau busa Dan disiram dengan air untuk melembabkan spon tersebut Sebelum ditanami atau sebelum ditaburkan Benih kangkung berupa biji Yang sudah di Atau yang dibeli Dari toko pertanian Atau dari tempat Lain Misalnya pembelian bibit kangkung secara online Nah ini kita sirami Spon tersebut sampai Terendam Tetapi tidak Tidak Sampai Melewati dari batas Busa yang ada di atas wadah tersebut Lalu kemudian Benih kangkung atau bibit Bibit kangkung Berupa biji-bijian Ditaburkan Ke atas Spon Atau busa yang sudah Tersedia Atau yang sudah disirami Dengan air tadi Nah kita taburi Biji kangkung tersebut Secara merata Di atas permukaan Spon tersebut Nah inilah teman-teman Cara pertama Pembibitan atau penyemayan Kangkung Dengan menggunakan Spon Nah setelah selesai Setelah rata Lalu kita letakkan Dan tunggu Sampai kangkung tersebut Tumbuh Menjadi kecambah Sehingga bisa dipindahkan Ke media tanam hidroponik Nah kita akan lihat Bagaimana cara yang lainnya Nah kemudian Teman-teman semuanya Cara yang berikutnya Atau alternatif Pembibitan berikutnya Untuk tanaman kangkung ini Adalah dengan menggunakan Langsung ke media Tanam hidroponik Yaitu berupa Katakanlah Namanya ini Kap Kap hidroponik Sebagai media Penanam langsung Nah jadi ini Tidak perlu dipindah Seperti halnya tadi Di spawn Kalau di spawn tadi Kita harus pindahkan Ke media ini Nah kalau yang Metode seperti ini Kita nanti Ketika kangkung Sudah tumbuh Ini tidak perlu Kita pindahkan Ke media lagi Karena langsung Bisa diletakkan Di pipa yang Sudah disediakan Sebagai Wadah Tanam hidroponik Nah caranya Kita lipat tisu Terlebih dahulu Secukupnya Kemudian digulung Dan dimasukkan Ke dalam Media tersebut Seperti halnya yang Teman-teman Lihat Ini kita Susun di atas Nampan juga Lalu tisu-tisu Tersebut kita lipat Dan kemudian Dimasukkan Ke dalam Kap tersebut Ya Nah Kap ini Bisa teman-teman Peroleh Di toko-toko Online Untuk Mendapatkannya Nah teman-teman Setelah selesai Kita memasukkan Lipatan tisu Ke dalam Media tersebut Lalu kita Susun di atas Nampan Dan kita Siram dengan Air secukupnya Untuk Membasahi Tisu tersebut Sampai Lembab Saja Jadi tidak boleh Terlalu banyak Karena nanti Kalau terlalu banyak Kita kasih air Benih dari Kangkung tersebut Akan terendam Sehingga Tidak Bisa tumbuh Atau ketika Sudah menjadi Kecambah Akan menimbulkan Busuk Atau Kerusakan Pada Benih Kangkung tersebut Jadi cukup Dilembabkan Saja Nah setelah Selesai Kita Letakkan Wadah Nampan Tersebut Ke Posisi Yang Rata Agar Air Yang terdapat Pada Nampan Benar-benar Merata Sehingga Seluruh Kap Yang Diletakkan Bibit Itu Sama Antara Satu Dengan Yang lainnya Di dalam Menyerap Air Yang sudah Kita Letakkan Di atas Permukaan Nampan tersebut Teman-teman Nah lalu Setelah Selesai Kita Basahkan Atau kita Lembabkan Tisu Kita Letakkan Bibit Kangkung Di dalam Media Tersebut Kita Ambil Biji Kangkung Lalu Kita Masukkan Ke atas Media Itu Yaitu Letaknya Di atas Permukaan Tisu Yang sudah Lembab Nah untuk Jumlah Dari Bibitnya Tergantung Dengan Selera Kita Masing-masing Ya Kisaran Antara Lebih kurang Sepuluh Sepuluh Sampai Tiga belas Butir Untuk Media ini Karena Media ini Nanti akan Kita Pindahkan Langsung Ketempat Hidroponik Yaitu Di Paralon Yang Sudah Disediakan Atau Instalasi Hidroponik Yang Yang Akan Digunakan Untuk Penanaman Kangkung Dengan Hidroponik Ini Oke Nah setelah Selesai Kita Masukkan Biji kangkung Kedalam Wadah Tersebut Lalu Kita Letakkan Di tempat Yang Bebas Dari sinar Matahari Sampai Kecambahnya Muncul Daun Karena Tidak Boleh Di Sinar Matahari Nanti ketika Sudah muncul Daun Baru kita Letakkan Di posisi Yang terkena Sinar Matahari Tetapi Tidak Boleh Terlalu Trick Nah teman Teman Ini Cara Pembibitan Kangkung Dengan Cara Yang Kedua Nanti Kita Ada Lagi Pembibitan Kangkung Cara Yang Ketiga Lebih Praktis Dan Lebih Bagus Untuk Menjadi Media Kita Di dalam Pembibitan Karena Lebih Praktis Juga Kita Gunakan Cara Tersebut Tetaplah Bersama Android TV Bengkulu Jangan Lupa Subscribe Dan Lonceng Agar Mengetahui Tentang Update Video Terbaru Dari Kami Kita Akan Lanjutkan Nanti Di Cara Pembibitan Kangkung Yang Ketiga Ini Sangat Menarik Untuk Teman Teman Ketahui Saksikan Di Episode Selanjutnya Ya Jangan Lupa Like Dan Memberikan Komentar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima